Amat, siang kemarin, mau licin melaporkan bahwa saat ini tim opsional melakukan penangkapan bahwa ESK, larikan diri. Seorang pelaku juranmor di Palembang nekat melompat ke sungai musih saat berupaya menghindari sergapan petugas. Penangkapan berlangsung dramatis hingga pelaku akhirnya berhasil diringkus. Awas, langsunglah, Bordolado! Inilah video amatir saat polisi dari unit ranmor, Polres Tabes Palembang berupaya menangkap pelaku juranmor. Saat penangkapan, pelaku berinisial AS berupaya kabur dengan cara melompat ke sungai musih. Saat ini, sudah di eksekusi. Awas, langsunglah, Bordolado! Petugas yang tak mau kehilangan buruannya terus menyisir sungai hingga akhirnya berhasil meringkus pelaku yang sudah mulai terkepung. Berenang-renang di sungai musih 2 untuk melarikan diri, alhamdulillah, unit opsional berhasil melakukan penangkapan. Kegiatan di pimpin langsung, itu Haji Johnny Palapa sebagai kasut unit ranmor serta ambon-ambon. Kasatres Krim, Polres Tabes Palembang membenarkan jika pihaknya telah meringkus pelaku juranmor yang nekat melompat ke sungai musih. Untuk pelaku akhirnya diberi tindakan tegas terukur dengan timah panas. Pelaku ditangkap setelah mencuri motor di kawasan masjid dekat pemukiman warga Tanjung Parangan. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita padang bukti motor dan alat kunci letter T. Ya, betul sekali. Alhamdulillah kami bisa terus kekuasaan perembang, khususnya unit opsional orang nor. Berhasil mengamankan data orang pelaku dengan barang bukti juga sudah lengkap. Sepedang motornya ada, kunci T yang digunakan pelaku juga ada. Pelaku ini mengambil sepeda motor di masjid, salah satu masjid, di lokasi sekitar Tanjung Parangan ya. Masjid Nurul Hidayat. Sehingga kita berhasil memamankan, saat kita mau memamankan sempat pelaku ingin melarikan diri dengan cara nyelem. Misalnya, jembrung di atas sungai yang memang di belakang memang ada sungai Musi, terus tapi kita tidak henti-henti kita kejar, kita terusuri. Alhamdulillah, berhasil kita emangkan pelaku, kita menjaga kendaraan dengan hasil yang terukur, dan kita proses selesai pengennya perbuat dan kita kembangkan terus di mana TKP-TKP ini. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pidana kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Febrian, PBTV, mengabarkan.